Setidaknya, sebanyak 3.979 personel gabungan TNI dan Polri disiagakan guna mengamankan kegiatan aksi masa pada hari buruh di kawasan Ibu Kota Jakarta, Rabu 1 Mei. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatio Purnomo Chondro saat dijumpai di kawasan Patung Kuda di Jalan MH Tamrin menyebut bahwa kegiatan aksi terpusat di kawasan tersebut. Kemudian, sebagian masa juga melakukan long march menuju kawasan Stadion Madya Kelora Pungkarno yang juga menjadi titik kumpul. Menurutnya, personel gabungan telah bersiaga sejak Rabu pagi dan diberikan instruksi pengamanan. Kemudian, sudah disampaikan tidak bersenjata api untuk memberikan pelayanan kepada para buruh termasuk apabila beberapa elemen akan melaksanakan aksi long march. Tentunya kita akan mengantisipasi semua kemungkinan-kemungkinan. Adapun pihaknya juga memperlakukan rekayasa lalu lintas, yakni pengalian jalan ke arah Patung Kuda. Dari arah Budi Kemuliaan dialihkan menuju Tanah Abang dan penutupan Jalan Medan Merdeka Barat. Selanjutnya, penyekatan dapat dilakukan di titik lain, seperti di Jalan Keponsiri, menyesuaikan situasi banyaknya masa. Para pengguna kendaraan yang akan melintas pun diminta untuk menggunakan jalur lain sebagai alternatif. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, Mewartakan.